Kisah Asmara dari Fuji memanglah sangat menarik untuk diikuti. Seusai dirinya ditinggal nikah oleh kekasihnya bernama Torik, banyak sekali calon-calon yang sudah menanti kejadian ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa sosok Fuji sangatlah menarik bagi para pria di luar sana. Bahkan dirinya usai tidak bersama Torik lagi, Fuji semakin bebas dan wajahnya semakin terpancar karena kebebasannya itu. Fuji sudah tidak mengingat lagi Torik, dirinya dengan Torik kandas karena ibunda Torik yang tidak merestui mereka. Dan bahkan usai mereka berdua berpisah, akhirnya Fuji juga tahu sisi gelapnya Torik, dirinya malah menjelekkan Fuji usai tidak bersama lagi. Padahal Torik bukan siapa-siapa jika tidak ada Fuji. Tidak ada yang kenal Torik, harusnya dia bisa menjadi pria yang berwibawa. Kini, kisah cinta Fuji sedang dirakit kembali. Ada setidaknya empat calon pengganti yang sedang dekat dengan Fuji. Namun yang paling dekat yaitu bersama Mayor Teddy. Dirinya menyebut, Fuji adalah sosok perempuan yang sangat sempurna. Selain dia pekerja keras dalam menaikkan karirnya, Fuji adalah wanita apa adanya. Dia tidak pilih-pilih. Dia apa adanya tidak banyak berulah. Biasanya wanita kalau sudah beruang, dia akan menjaga dirinya seakan seperti ratu yang tidak bisa kena gigitan nyamuk lagi. Tapi Fuji sangat luar biasa. Dia bahkan sangat senang makan di warteg dan di kaki lima. Oleh itulah, Mayor Teddy menyebut Fuji adalah sosok yang selama ini dicarinya. Menurut para fans, Fuji memang sangatlah cocok dengan Sang Ajudan Prabowo itu. Semoga diberikan kelancaran keduanya hingga menikah segera mungkin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!